Jadi di tahun 2014, terus aku melakukan medical check up di sini, di Indonesia. Akhirnya ngobrol sama dokternya, dan dokternya bilang, ya ini ada tumor. Saya pertama kali didiagnosa kaget payudara bulan Februari 2018, Stadium 3B. Pertama kali saya mendengar itu, saya sangat kaget, syok, dan sedih pasti ya. Hampir dua bulan saya tidak mau ketemu orang, hanya mengunci diri di kamar, dan merasa sedih dan merasa beban mental saya sangat-sangat berat. Kita masih terkendala dengan pengetahuan perempuan terhadap pentingnya kesehatan payudara atau kesehatan reproduksi perempuan gitu. Jadi umumnya mereka yang datang ke rumah sakit sudah stadium lanjut. Tapi kalau kita menemukan, memberi pengetahuan yang lebih kepada mereka, mungkin mereka bisa melakukan deteksi dini. Harapan saya untuk penanganan kanker payudara di Indonesia agar bisa ditingkatkan dari diagnosa sampai juga obat-obatan dan bisa diberikan obat-obatan yang memang sesuai dengan standar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!